Intro Halo semuanya, balik lagi sama gue Maria Buat yang belum kenal, gue dari Jakarta Dan sekarang gue tinggal di Belanda Kalo kalian udah sering nonton video gue Kalian tau, gue kalo pake celamat merah Berarti mau masak Dan sekali lagi, gue bukan juru masak Gue ngajak gue masak, dan ini bukan channel Masak-memasak Cuman kadang gue suka kangen rumah Namanya juga perantau ya Tinggal jauh, antah berantah dari Indonesia Dan gue suka kangen makanan Indonesia Yang gak bisa gue beli disini Jadi kadang gue suka bikin sendiri Dan kasih liat ke kalian gimana cara bikinnya Dan kali ini gue bakal bikin Cimol Jajanan jaman sekolah dulu Gue inget banget waktu SMA dulu Kalo pulang sekolah, pasti gue makan Atau gue beli cimol Di abang-abang yang kerobakan gitu Jadi gue kalo masak tuh gak mau ribet Gak pake ribet dan gue bakal kasih ujuk ke kalian Gimana sih cara bikin cimol Kalo buat kalian yang tinggal di luar negeri juga Atau mungkin kalian di Indonesia Lagi di rumah aja kan nih Daripada bengong Daripada jajanan di luar yang gak jelas Sebenernya kita masak sendiri di rumah Gampang deh, gue jamin ini gampang banget Dan semoga berhasil lah Gue juga gak tau Ini pertama kali gue bikin cimol Jadi ikutin terus ya Dan jangan lupa subscribe Kalo belum subscribe Ini dia tombolnya yang merah Ini dia bahan-bahannya Gak banyak kan Seperti biasa Kalo gue masak Gue gak suka terlalu banyak bahan Jadi sesimpel mungkin Yang paling penting itu Tepung tapioca Ini tepung tapioca-nya Tadi gue pakenya 200 gram Terus udah gue campur Sama 1 sendok makan Tepung terigu Terus bawang Yang udah dialusin Ini Tadi berapa siung ya Gue lupa sih Tapi menurut selera kalian aja sih Kalo misalnya Kalian suka bawang putih Karena gue suka Bawang putih Jadi gue tadi pake agak banyak Terus ini itu Bumbu Bubuk Yang udah gue campur Jadi 1 wadah Ini ada kaldu jamur Lada putih Sama garam Semuanya takarannya 1 sendok teh Terus ini ada Daun bawang Gue pake daun bawang Nah nanti Kalo misalnya Udah jadi cimolnya Gue bakal makannya Pake Bumbu kentang goreng Dari Indofood Ini gak Dibayar ya Atau Gak disponsorin Sama Indofood Tapi waktu kemarin Gue pulang kampung Gue bawa ini Dari Indonesia Tapi kalo misalnya Kalian gak ada ini Di tempat kalian tinggal Bisa juga kok Pake Cabai bubuk Atau Bumbu kentang Yang lainnya lah Pokoknya Atau bumbu barbecue Juga enak Tapi karena gue ada ini Jadi gue bakal pake ini Gitu guys Oh gue ada Rasa pedas manis Sama Rasa keju Gitu aja Ini bahan-bahannya Jadi kita mulai masak Pertama Kita campurin Bumbu keringnya Semua Kedalam Tepung Terus kita aduk Sampai Dia rata Sambil nunggu Gue lagi Rebus air Karena nanti bawang putihnya Mau gue rebus Sama airnya Terus gue mau campurin juga Ini sekalian Bawangnya Airnya udah mulai mendidih Ini gue pake 200 ml air Terus gue Terus masukin Bawangnya Bawang putih Kita aduk-aduk Dan ini airnya udah kecampur Sama bawang putih Kita tuang dikit Dikit aja Tuang sambil diaduk Tuangnya dikit-dikit aja ya Jangan sekaligus Ini kalo udah gak panas Di Ulenin aja Pake tangan Biar lebih gampang Jadi adonannya udah kayak gini Udah jadi Nanti kita tinggal bentuk Gue mau bentuknya Bulu pulet Biar kayak Cimol abang-abang Ini dia Setengah dari adonannya Yang ini belum dicetak Karena gue mau tau dulu Apakah berhasil Setelah digoreng Sebelum gue buat semua Kita goreng Sampai Iya Warnanya bener-bener putih Seputih salju Oke Ini udah jadi Jadinya segini ya Satu piring penuh Terus Ada yang udah gue masukin ke mangkok kecil Lumayan lah Bisa dimakan Sekitar Tiga kali lah Tiga kali makan Dan sekarang gue mau Pake bumbu kentang goreng Tadi Ini bumbunya udah gue masukin Ke wadah ini Biar gampang Jadi mau gue kasih Ini kalo gak salah Ngerasa Keju deh Bumbunya Oke Terus gue ada Bubuk cabai Mau gue kasih Bubuk cabai sedikit Biar ada Pedis-pedis gimana Gitu Dikit pencil Dikit aja Tada Ini dia Udah jadi Ciloknya Sekarang gue cobain ya Mudah-mudahan enak Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata Ini enak banget Gak pake bumbu aja Cuman ciloknya doang Itu udah enak banget guys Kalian harus coba Wajib coba di rumah Ini gampang banget bikinnya Dan ya namanya cilok Jadi dia agak Emang agak Chewy gitu Cuman Disitu seninya Hmm Enak banget Lebih enak lagi pake bumbu Yang di abang-abang beneran ya Yang kayak pedis-pedis gimana gitu Tapi ini tadi gue pake bumbu Kentang goreng Terus tambahin Chili powder Ternyata enak juga Hmm Gue mau lanjut makan dulu Terima kasih buat yang udah nonton Kalo kalian coba Resep ini Tag gue di instagram Karena gue mau liat Kalian bikinnya gimana Aduh agak pedas Kalo kalian Cabe bubuknya masuk ke hidung Hati-hati kalo pake cabe Ngeslek Kalo kalian suka sama video ini Please like Dan jangan lupa subscribe Disini tombol subscribe-nya Di bawahnya juga ada tuh Tombol subscribe Supaya gue makin semangat lagi Bihin videonya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Doei Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Terima kasih.